Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya selalu lebih kesehatan ya Amin Hari ini bertemu lagi dengan Pak Ilvan Tentu saja dalam pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga ya anak-anak Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa mulai Doa selesai Salam olahraga Sehat, cerdas, ceria Anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan jasmani, olahraga dan juga kesehatan Tema 3, sub tema 3 ya anak-anak Nah, materi kita pada hari ini yaitu permainan bola tangan dan juga permainan rondes Permainan bola tangan merupakan cabang olahraga bola besar bergu Yang saling berlawanan satu sama lain Dimana dalam satu tim terdiri dari tujuh pemain inti dan juga beberapa pemain cadangan Permainan bola tangan hampir sama dengan permainan sepak bola Hanya saja permainannya menggunakan tangan dan sepak bola menggunakan kaki Permainan rondes merupakan permainan bola kecil yang dimainkan dengan bergu atau kelompok Cara bermainnya hampir sama dengan permainan kaki yaitu seperti mengukul, melempar, dan juga menangkap bola Melempar dan menangkap bola termasuk dalam gerak manipulatif Nah, apakah anak-anak tahu apa itu gerak manipulatif? Ya, gerak manipulatif adalah gerak yang dilakukan dengan menggunakan sebuah alat bantu Contohnya melempar bola, menangkap bola, dan juga menendang bola serta masih banyak contoh yang lainnya Tujuan dari pembelajaran ini sendiri yaitu nantinya anak-anak dapat mendeskripsikan melempar dan juga menangkap bola dalam permainan bola tangan dan juga rondes dengan benar Dan juga anak-anak dapat mempraktikan gerak melempar dan juga menangkap bola dalam permainan bola tangan dan juga rondes dengan benar Langsung saja kita masuk ke materinya permainan bola tangan Pertama yaitu melempar dan menangkap bola di atas kepala Melempar dan menangkap bola sejajar dada Melempar dan menangkap bola sejajar lutut Melempar dan menangkap bola menyusur tanah Melempar dan menangkap bola sejajar lutut 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 Untuk melatih melempar dan juga menangkap bola Maaf kau berikan Kuruku jenayaku Tercinta tanpamu Apa jadinya aku Tak bisa baca kulit Menerti banyak hal Kuruku terima kasihku Kuruku jenayaku Tercinta tanpamu Apa jadinya aku Untuk materi yang selanjutnya Yaitu lempar tangkap bola Dalam permainan rondes Nah yang pertama Yaitu cara menangkap bola Cara menangkap bola Yang pertama yaitu Pegang bola dengan seluruh jari tangan Yang kedua yaitu pegang bola dengan Erat jari anak-anak Yang ketiga yaitu jarak jari tangan Hendaknya tidak terlalu rapat Yang selanjutnya yaitu Cara melempar dan juga menangkap bola Melempar bola dibagi menjadi dua Yaitu lempar atas dan juga lempar datar Untuk yang pertama yaitu Langkah-langkahnya Berdiri tegak Kaki dibuka selebar bahu Bola dipegang pada salah satu tangan Selanjutnya Ayunkan tangan yang memegang bola Dari belakang ke arah depan Kemudian lakukan gerakan Melempar ke atas Melawati atas kepala Dan arah dada Untuk lemparan dada Nah untuk gerakan yang selanjutnya Yaitu gerakan menangkap bola Ada pun langkah-langkah untuk menangkap bola Yaitu yang pertama Berdiri tegak atau memungkuk Dengan posisi kuda-kuda Yang kedua Benggokan siku dan tangan Membentuk seperti keranjang Untuk menangkap bola Yang ketiga yaitu Arahkan pandangan ke arah datangnya bola Dan yang keempat Lemaskan dan regangkan jari-jari Yang kelima yaitu Tangkap bola yang datang anak-anak Nah berikut adalah contoh Melempar dan juga Menangkap bola atas Dan juga datar ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nah itu tadi merupakan Pembelajaran penjas kita pada pagi hari ini Anak-anak Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya anak-anak Nah berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa mulai Berdoa selesai Terima kasih Buat anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran penjas pada pagi hari ini Jangan lupa untuk selalu juga bersihatan Terima kasih Banyak minum air putih Dan juga selalu berolahraga Nah Sampai ketemu di pertemuan berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih